Linsuan melepaskan niat pedang yang menakutkan, dan garis pedangki menebas ke segala arah. Semua orang mundur ketakutan, niat pedang itu membuat hati mereka bergetar. Huff, jangan kira kita tidak siap, tetua agung kelancang mencibir. Dia membalik telapak tangannya, dan rantai hitam pekat muncul di tangannya, berderak keras. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya berjubah hitam melangkah maju dan berdiri di samping tetua agung kelancang. Di tangannya, dia memegang bendera hitam dengan lukisan kepala hantu menakutkan di atasnya. Keduanya melangkah maju sambil tersenyum sinis. Murid lainnya bergerak cepat dan membentuk formasi. Tubuh Linsuan bergoyang, dan pedang panjangnya berayun, menggambar lintasan aneh di udara. Pedang petir gail, pedang pemecah gunung. Dia segera menggunakan teknik pedang terkuatnya. Awan di langit berjatuhan, dan pedang surgawi raksasa terbentuk. Aura menakutkan menghancurkan semua yang dilewatinya. Gemuruh. Pedang surgawi raksasa itu menebas, dan deretan awan terlempar. Angin kencang bertiup ke segala arah. Dengan satu tebasan, gunung dan sungai hancur. Wajah tetua agung kelancang dipenuhi rasa takut. Tubuhnya gemetar, dan dia ingin melarikan diri. Tidak, ini tidak mungkin. Dia tidak percaya bahwa Linsuan, yang hanya seekor semut setengah tahun yang lalu, dapat melepaskan serangan yang begitu kuat. Pedang surgawi raksasa itu jatuh tanpa ampun, dan semua yang ada di depannya tenggelam. Tanah retak, gunung-gunung runtuh, sungai meluap, dan kekuatan angin serta guntur menderu-deru. Saat semuanya sudah tenang, orang-orang yang mengejarnya semuanya berubah menjadi daging cincang. Kepala tetua agung kelancang terkubur di dalam tanah, dan matanya dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Linsuan menyingkirkan pedang panjangnya, berbalik, dan pergi. Kemunculan Aula Neter seperti bencana, dan angin berdarah bertiup di negeri Sia. Beberapa vaksi mengirim orang ke negara tetangga untuk meminta bantuan. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa itu bukan hanya Sia. Bahkan negara-negara tetangga pun ikut kacau. Di negeri bayangan, istana setan ungu adalah pihak pertama yang memulai perang. Mereka menyebut diri mereka Aula Setan Ungu dan bekerja sama dengan Aula Neter untuk menduduki negeri bayangan. Tidak lama kemudian, semua orang menerima berita yang lebih menyedihkan. Aula Setan Ungu dan Aula Neter keduanya merupakan Aula dari vaksi tertentu, dan vaksi yang menakutkan ini disebut Sekte Naga Hitam. Sebulan kemudian, sesosok tubuh dengan cepat mendarat di Sia. Dia memiliki aura yang menakutkan, dan menutupi seluruh langit. Pada saat ini, para ahli dari berbagai vaksi merasakan aura yang mengejutkan. Alam pendeteksi roh Seorang ahli alam pendeteksi roh sebenarnya telah tiba. Alam pendeteksi roh adalah alam di atas alam transformasi roh. Metode mereka sangat menantang. Tidak ada satupun ahli pendeteksi roh di seluruh negeri Sia. Sekarang setelah seseorang muncul, bagaimana mereka bisa menolak? Beberapa hari kemudian, sebuah keluarga bintang dua di Provinsi Kebakaran bersumpah untuk bertarung sampai mati. Pada akhirnya, seniman bela diri alam pendeteksi roh itu tiba dan menghancurkan keluarga itu dengan satu serangan telapak tangan. Sebuah kawas dalam beberapa ribu meter muncul di tanah. Seluruh klan telah rata dengan tanah, dan tidak ada satu orang pun yang lolos. Berita ini sepertinya berkembang pesat karena dengan cepat menyebar ke seluruh negeri Sia. Berbagai kekuatan menghela nafas dan merasakan ketidakberdayaan yang kuat. Keluarga aristokrat bintang dua itu memiliki enam prajurit alam roh harmonis, dan salah satunya sangat dekat dengan alam transformasi roh mencapai puncak alam roh harmonis. Meski begitu, mereka tidak bisa melarikan diri. Semuanya mati di bawah telapak tangan yang menakutkan itu. Berbagai kekuatan menyerah satu demi satu dan dengan cepat diambil alih oleh Netair World Hall. Satu orang sudah cukup untuk mengintimidasi seluruh negeri. Ini adalah kekuatan dari ahli pendeteksi roh. Longsu, rumah kolam pedang. Swatpool Mansion saat ini telah berubah menjadi istana es besar, memancarkan udara dingin yang menakutkan. Beberapa pria berjubah hitam berdiri di dekatnya. Salah satunya memiliki aura yang kuat, menyebabkan udara di sekitarnya terdistorsi. Apakah jenderal hantu tersegel di dalam? Pria berjubah hitam dengan aura menakutkan itu bertanya. Tuan Yan, jenderal hantu memang tersegel di dalam. Seorang pria berjubah hitam di sampingnya dengan cepat menjawab. Auranya tidak lebih lemah dari jenderal hantu yang menyerang istana kolam pedang. Seorang ahli transformasi roh sebenarnya berbicara dengan cara yang rendah hati. Siapapun yang melihat ini akan terkejut sampai-sampai rahangnya ternganga. Tak perlu dikatakan lagi, bahwa Tuan Yan yang berada di tengah adalah ahli pendeteksi roh yang telah membuat seluruh negara sia tunduk. Hanya ahli seperti itu yang bisa membuat seniman bela diri spirit transforming realm bersedia menjadi bawahannya. Sungguh energi es yang murni. Saya tidak menyangka metode seperti itu akan muncul di daerah terpencil seperti itu. Nada bicara Tuan Yan sedikit terharu. Tuan, Anda tidak bisa membukanya. Jenderal Neter di sampingnya terkejut. Saya tidak bisa membukanya. Tuan Yan menggelengkan kepalanya. Saya bahkan tidak bisa menghancurkannya dengan paksa. Saya khawatir hanya kepala balai yang bisa melakukannya. Tuan Balai. Jenderal Neter menarik napas. Dia tidak mengira Swatpool Mansion yang kecil akan begitu sulit untuk ditangani. Lalu bagaimana dengan barang yang diberikan oleh Ketua Balai kepada kita? Jenderal Neter bertanya. Tatapan Tuan Yan berangsur-angsur berubah menjadi dingin. Saya mendengar bahwa seseorang keluar dari tanah leluhur Klan Lin dan berhasil melarikan diri dari Jenderal Hantu. Orang ini mungkin mendapatkan apa yang kita inginkan, jadi kita harus menemukannya. Saat dia mengatakan ini, aura Tuan Yan tiba-tiba menjadi tajam. Awan iblis di belakangnya bergolak, berubah menjadi roh jahat ganas yang tak terhitung jumlahnya. Hati semua orang bergetar, dan mereka buru-buru menyetujuinya. Takut mereka akan membuat marah Tuan Yan yang temperamental ini. Pada hari-hari berikutnya, pencarian Lin Suan menjadi lebih intens. Tidak hanya negara sia, tetapi semua negara tetangga juga mencari dengan cemas, membentuk jaring yang menakutkan. Dan pencarian ketat seperti itu juga efektif. Sepuluh hari kemudian, di dalam perbatasan negara hujan, seseorang menemukan jejak Lin Suan. Segera, orang-orang dari Aula Setan Ungu dan Aula Neter dengan cepat pindah untuk menangkap Lin Suan. Jika mereka bisa menangkap Lin Suan, itu pasti akan menjadi keuntungan besar. Pada saat itu, jika Tuan Yan dapat menghadiahi mereka satu atau dua senjata atau seni bela diri yang berharga, mereka akan menjadi kaya. Negara hujan, di hutan purba. Sosok emas sedang bergerak cepat, seperti gunung kecil. Di atas sosok emas itu, ada sosok buram sedang duduk. Sosok ini adalah Lin Suan, dan sosok yang duduk di atasnya adalah Xiao Jin. Menurut rencana Lin Suan, karena dia akan melarikan diri, dia mungkin juga pergi ke lembah Pilking. Apalagi dia masih memiliki perjanjian setengah tahun dengan lelaki Tua Dike. Karena itu, dia mengikuti jalan asalnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan tetap ditemukan. Di belakangnya, ada dua kelompok orang yang dengan cepat mengejarnya. Di antara mereka adalah orang-orang dari Purple Demon Hall. Mata setan umum mereka berperan, dan mereka selalu dapat menemukan jejak Lin Suan. Untungnya, orang-orang yang mengejarnya berada di alam roh harmonis. Lin Suan masih bisa menghadapinya. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak kelompok orang muncul di sekitarnya, membentuk lingkaran dan berkumpul di sekelilingnya. Ke arah yang Lin Suan tuju, ada juga sekelompok orang. Mata Lin Suan bersinar. Dia berencana mengambil inisiatif dan memanfaatkan peluang. Menyingkirkan Xiao Jin, Lin Suan mengguncang jubah di tubuhnya dan berubah menjadi sinar cahaya hitam, bergegas keluar. Di depannya, seorang pria muda dengan penampilan jahat mencibir. Di matanya, ada warna merah darah. Kekuatan garis darah, garis darah setan ungu. Dua pilar darah menyembur keluar dari matanya seperti tombak dewa, sangat ganas. Pemuda ini adalah Zie. Setelah keluar dari Pulau Melayang, dia akhirnya maju ke alam roh harmonis dengan keunggulan garis keturunannya. Kali ini, ketika dia mendengar bahwa mereka akan menangkap Lin Suan, dia adalah orang pertama yang mendaftar dan sangat antusias. Lin Suan, aku secara pribadi akan menyiksamu sampai mati. Hanya dengan begitu aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku. 312. Mata Zie yang berambut ungu memerah saat melihat Lin Suan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menggunakan teknik bela diri garis keturunannya yang kuat. Dia telah melihat melalui budidaya Lin Suan dengan mata setan ungunya. Menurutnya, alam roh harmonis setengah langkah tidak layak untuk disebutkan. Terlebih lagi, dia tidak tahu apa yang terjadi di prefektur Swatpul. Oleh karena itu, Zie berpikir bahwa serangan ini dapat merenggut nyawa Lin Suan. Lin Suan secara alami memperhatikan Zie. Melihat Zie telah menggunakan teknik bela diri garis keturunan terkuatnya, dia tidak berani gegabuh. Pedang jiwa. Dia bergerak maju dengan cepat. Prasasti muncul di mata kanannya saat dia terus menyatu dengan maksud pedang naga besar di tubuhnya. Asteris weng asteris. Setelah 12 kali, keduanya menyatu dengan sempurna. Pedang kitembus pandang yang ditutupi sisik naga dan bahkan mengeluarkan raungan naga saat menyerang ke arah cahaya merah. Pedang jiwa pada awalnya merupakan teknik terlarang. Itu sangat kuat dan aneh. Dengan tambahan kekuatan keinginan pedang naga besar, kekuatannya telah mencapai puncaknya. Serangan ini cukup untuk membunuh ahli roh harmonis awal. Asteris k asteris asteris k. Dua sinar cahaya berwarna darah bertabrakan dengan pedang jiwa, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kemudian, di bawah tatapan ngeri Zie, pedang jiwa hancur. Mustahil. Zie berteriak. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia adalah seorang ahli roh harmonis. Garis keturunannya dapat dengan mudah membunuh seorang ahli dengan level yang sama. Namun, sinar yang kuat ini lebih lemah dari kaca di depan Lin Suan. Asteris astaga asteris. Pedang jiwa menghancurkan berkas cahaya berwarna darah dan dengan cepat menembus ke arah Zie. Ah. Sebelum rasa takut di wajah Zie memudar, digantikan oleh rasa sakit yang tak ada habisnya. Seluruh wajahnya berubah. Pedang kaisar angin. Cahaya pedang menyala, kekuatan angin dan kilat melonjak. Pedang itu sepertinya telah berubah menjadi kilat. Asteris enga asteris. Ujung pedangnya terasa dingin. Itu menembus kulit Zie dan membuat kepalanya terbang. Sebelum kematiannya, dia masih memikirkan satu hal. Mengapa pedang jiwa Lin Suan begitu kuat? Dia hanyalah master prasasti kelas dua. Dari serangan Zie hingga kepalanya terbang, hanya sekejap mata yang berlalu. Ketika murid-murid aulah setan ungu sadar kembali, Lin Suan sudah tiba di samping mereka. Mata setan ungu. Ilusi yang tak tertandingi. Mata semua orang berkedip, membentuk kekuatan jiwa. Lin Suan menyipitkan mata kanannya. Pedang jiwa barusan telah menyebabkan dia merasakan sakit yang menusuk di mata kanannya, jadi dia tidak berani menggunakan serangan terlarang apapun. Namun, ilusi ini tidak dapat membahayakan dirinya. Mengaum. Raungan naga bergema di dalam tubuhnya. Lin Suan mengabaikan semua serangan ilusi. Pada saat yang sama, tanda petir perak muncul di tubuhnya, menyebabkan petir menyambar di sekelilingnya. Guntur mendadak. Pedang panjang itu terangkat tinggi. Petir perak berkelap-kelip di ujung pedang saat terbang ke langit. Tiba-tiba, awan gelap kecil muncul di langit. Retakan. Di bawah kendali pedang panjang Lin Suan, sambaran petir tebal menyambar dari awan gelap dan menghantam kerumunan. Gemuruh. Semua orang tersambar petir, tubuh mereka gemetar, dan banyak armor roh mereka hancur. Beberapa yang lebih lemah langsung diubah menjadi arang. Prajurit lainnya merasa khawatir. Siapa yang mereka kejar? Seberapa menakutkannya dia? Dia sebenarnya telah membunuh Ziyai, yang begitu kuat, hanya dengan mengangkat tangannya. Untuk sesaat, para seniman bela diri ini merasakan ketakutan di hati mereka dan tidak berani bergerak. Namun, Lin Suan jelas tidak berniat membiarkan mereka pergi. Setelah sambaran petir, Lin Suan dengan cepat bergerak dan menggunakan tujuh langkah serangan balik naga. Petir perak berkedip di tubuhnya saat Lin Suan mengambil langkah maju. Bang! Seperti guntur yang tiba-tiba, jantung semua orang tanpa sadar berdebar kencang. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Setelah tiga langkah berturut-turut, kaki Lin Suan tampaknya memiliki kekuatan magis saat menginjak hati semua orang. Tiba-tiba, hati ketiga prajurit itu hancur berkeping-keping. Mereka muntah darah dan mati. Empat orang lainnya juga pucat dan tubuh mereka diambang kehancuran. Namun, langkah kaki yang mengerikan itu terus berlanjut. Langkah keempat, dia menginjak kepala seorang pejuang dan langsung meremukkannya. Langkah kelima, kaki Lin Suan melangkah di antara dua orang. Seperti pedang surgawi, keduanya dikirim terbang. Pada saat ini, hanya ada satu prajurit alam roh harmonis yang tersisa di kelompok yang bertahan dengan getir. Langkah ke-6, bayangan naga perak terbentuk di bawah kakinya. Penghancuran kekosongan jahat ungu. Prajurit itu melawan sebelum kematiannya. Dia meninju dengan kedua tangannya, menciptakan cahaya ungu. Bang! Kaki perak itu jatuh seperti cakar naga, merobek cahaya ungu itu. Kepulan-kepulan-kepulan. Prajurit alam roh harmonis itu mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya. Dia berdiri tegak, tapi matanya kehilangan cahaya. Dalam sekejap, kelompok yang mencoba menghentikan Lin Suan semuanya mati. Para prajurit di belakang tersentak. Banyak dari mereka secara tidak sadar memperlambat langkah mereka. Itu terlalu menakutkan. Seorang pria dengan satu pedang benar-benar membantai seluruh kelompok. Kita harus tahu bahwa ada dua prajurit alam roh harmonis dalam kelompok. Salah satu dari mereka bahkan memiliki kekuatan garis keturunan. Langkah Lin Suan tidak berhenti. Tubuhnya seperti naga perak saat dia dengan cepat berlari ke kejauhan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita tetap mengejar? Seseorang bertanya dengan suara gemetar. Semua orang diam. Mereka tidak ingin bertemu orang kejam seperti itu lagi. Selama periode waktu ini, mereka mengejar orang sepanjang hari. Mereka mengejar beberapa orang jenius, namun tidak satupun dari mereka seperti Lin Suan, yang bisa membantai seluruh kelompok dalam sekejap mata. Mengejar. Setidaknya di dalam perbatasan negara hujan, kita tidak boleh menyerah. Seseorang berkata dengan suara yang dalam. Gagal menyelesaikan misi dan gagal menyelesaikan misi adalah dua hasil yang berbeda. Mendengar ini, tubuh semua orang gemetar. Mereka sekali lagi mengejar Lin Suan. Namun, kecepatan mereka tiga kali lebih lambat dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Lin Suan akhirnya meninggalkan negeri hujan dan tiba di negeri langit elang. Setelah memasuki negeri Sky Eagle, jumlah orang yang mengejarnya berkurang secara signifikan. Jelas sekali bahwa kekuatan Neterward Hall dan Purple Demon Hall masih berada di negara tengah dekat negara sia. Negara besar seperti negara langit elang belum diinvasi. Setelah tiga bulan berjalan, Lin Suan kelelahan secara fisik dan mental. Dia ingin mencari tempat untuk beristirahat. Sesampainya di pegunungan tak berpenghuni, Lin Suan membuka sebuah gua dan masuk. Negara sia, provinsi panjang. Ketika Tuan Yan mendengar bahwa semua orang telah kembali tanpa hasil, wajahnya muram. Maksudmu Lin Suan telah memasuki negeri langit elang? Iya. Mendengar pertanyaan Lord Yan, seniman bela diri itu menjawab dengan suara gemetar, kami mengejarnya sepanjang jalan dan memang melihat bocah itu memasuki negeri langit elang. Tuan, serangan anak nakal itu sangat dahsyat dan dia mempunyai binatang iblis sebagai tunggangannya. Kami benar-benar tidak bisa mengejarnya. Huff, sampah. Mata Tuan Yan terfokus pada pria berjubah hitam yang sedang berlutut di tanah. Seniman bela diri itu merasakan tubuhnya menegang seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mencabik-cabiknya. Sesaat kemudian, dia terkoyak menjadi beberapa bagian. Darahnya menguap di depan mata Lord Yan. Hanya ada noda darah di tanah. Tidak ada lagi yang tertinggal. Para seniman bela diri di sekitar Neterward Hall gemetar. Itu adalah seniman bela diri Harmonious Spirit Rilem, dan dia mati begitu saja. Bahkan tidak ada sedikitpun daging yang tertinggal. Metode seperti ini terlalu menakutkan. Saya tidak ingin mendengar alasannya. Saya hanya ingin hasilnya. Bocah itu tidak bisa ditangkap. Pergi dan jelaskan kepada kepala balai. Tuan Yan mendengus. Mendengar dua kata, Hallmaster, semua orang semakin menundukkan kepala. Tuan, negeri elang langit belum menjadi salah satu kekuatan kami. Jika kami menyerang secara sembarangan, hal itu mungkin menyebabkan negeri elang langit akan membalas. Apa yang diambil bocah itu? Mengapa kita harus menangkapnya? 313 Bukan hanya General Neterward yang penasaran, tapi para pejuang lain pun juga penasaran. Secara logika, Lin Suan bukanlah tokoh penting. Mereka tidak perlu berusaha keras untuk menangkapnya. Ekspresi Lord Yan suram saat dia menatap General Neterward dengan dingin tanpa sedikitpun emosi. Jantung General Neterward berdetak kencang. Dia merasa seolah-olah ada pedang tajam yang menembus jantungnya. Tuhan, mohon tenang, saya akan perintahkan mereka melakukannya sekarang, kata General Neterward dengan kepala menunduk. Yang perlu kamu ketahui hanyalah bahwa barang ini diinginkan oleh para petinggi. Bahkan Ketua Aula hanya mengikuti perintah. Mengikuti perintah, Ketua Aula, semua orang terkejut karena mereka tidak berani menebak-nebak. Tuhan Yan, jangan khawatir. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk menangkap bajingan itu. Kelompok itu dengan cepat berkata. Kerajaan Elang Surgawi, di hutan yang sangat luas. Lin Suan membuka matanya. Setelah sehari semalam penyembuhan, tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Menyingkirkan pedang api merah, Lin Suan memanggil Little Gold dan berlari ke kejauhan. Tiga hari kemudian, dia dikepung lagi. Kali ini, pertarungan berakhir dengan cepat. Namun, Lin Suan menahan seorang prajurit dan menggunakan teknik matanya untuk mengumpulkan informasi. Prajurit Alam Pendeteksi Roh, ketika dia mengetahui bahwa seorang ahli tak tertandingi telah turun ke Kerajaan Sia, jantungnya berdebar kencang. Kerajaan Sia telah sepenuhnya jatuh. Sepertinya aku tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat. Ekspresi Lin Suan jelek. Yang lebih membuatnya marah adalah Prajurit Alam Pendeteksi Roh telah memberi perintah untuk menangkapnya. Sial, kenapa dia berusaha begitu keras untuk menangkapku? Saat itu, orang-orang dari Neter Hall juga ingin memasuki tanah leluhur keluargaku. Mungkinkah mereka mencari sesuatu? Lin Suan bingung. Jangan lupa di mana kamu mendapatkan Great Dragon Sial pertamamu. Tuan Alkohol mengingatkannya. Lin Suan mengelus dagunya. Tentu saja, dia tidak akan lupa bahwa dia mendapatkan segel naga besar pertamanya dari peti mati perunggu. Dan orang-orang yang dikuburkan di peti mati adalah anggota kultus naga hitam. Mungkinkah mereka mengetahui bahwa ada segel naga besar di tanah leluhur? Lin Suan menebak. Iya, itu pasti. Sepertinya mereka mengincar pedang naga hebat. Lin Suan mengumpulkan semua petunjuk dan sampai pada kesimpulan ini. Kamu harus hati-hati. Jangan membocorkan berita tentang pedang naga besar. Kalau tidak, kamu akan mendapat masalah. Kata Tuan Alkohol. Kamu tidak boleh membiarkan siapapun tahu bahwa kamu memiliki tanda naga besar. Lin Suan mengangguk. Dia secara alami memahami hal ini. Hanya Neter Hall saja sudah cukup membuatnya pusing. Jika orang lain mengetahuinya, mungkin tidak akan ada tempat baginya di dunia ini. Saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Saya harus pergi ke Pilking Valley secepat mungkin. Setelah menepuk Xiao Jin, Lin Suan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melesat kekejauhan. Xiao Jin tumbuh sangat cepat. Tingginya sekarang 3 meter dan tubuhnya ditutupi garis-garis emas. Dia tampak seperti gunung emas kecil. Kecepatannya sebanding dengan prajurit Mid-Harmonious Spirit, dan sebagai binatang iblis, staminanya bahkan lebih kuat. Janji-janji. Monyet putih kecil itu duduk di atas kepala emas kecil, terus-menerus memberi perintah. Kelompok itu pergi dengan cepat dan menuju ke negeri Sky Mountain. Faktanya, selain Lin Suan, para murid negeri Xia dan sekte sekitarnya juga melarikan diri. Leng Yidao, Peri Es, dan yang lainnya juga diusir dari negara Xia, melarikan diri ke negara yang lebih kuat. Satu setengah bulan kemudian, Lin Suan akhirnya tiba di perbatasan negeri Langit Elang. Sungai Yin yang mendalam yang meluap sangat menakutkan dan menakutkan, memancarkan aura yang menakutkan. Berdiri di tepi sungai, orang tidak bisa melihat sisi lain sama sekali. Yang terlihat hanyalah air sungai berwarna kuning keruh. Di tepian sungai terdapat dermaga megah dengan puluhan orang menunggu di dalamnya. Ini adalah kapal feri resmi, dan ada penjaga dari negara Langit Elang di kedua sisi. Bukan karena Lin Suan tidak ingin pergi ke kapal feri pribadi, tetapi karena alasan tertentu, ada banyak orang yang menunggu di kapal feri pribadi terdekat. Jika ingin antre, dia harus menunggu hingga bulan depan. Lin Suan dikejar, dia tidak sabar. Daripada itu, dia sebaiknya naik perahu resmi. Di perbatasan negeri Sky Eagle, tidak ada orang dari Nether Hall untuk saat ini. Terlebih lagi, sudah setengah tahun sejak dia melakukan apa yang dia lakukan di negeri Sky Mountain. Orang-orang itu mungkin sudah menyerah. Setelah membayar ongkos, Lin Suan memasuki ruang tunggu. Dia menarik kembali auranya dan bersikap normal, jadi dia tidak menarik perhatian siapapun. Berdiri di samping, Lin Suan melirik seniman bela diri di dekatnya. Dia menemukan bahwa ada beberapa seniman bela diri Harmonious Spirit Realm, sedangkan sisanya adalah seniman bela diri Harmonious Spirit Realm setengah langka atau seniman bela diri Sea of Spirit Realm biasa. Menarik pandangannya, Lin Suan menutup matanya dan merenung. Tidak lama kemudian, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi berisik, seolah-olah telah terjadi sesuatu. Lin Suan membuka matanya dan melihat sekeliling. Di benua di belakangnya, ada seekor burung besar dengan tubuh semerah darah terbang dengan cepat. Sayapnya mengepak, menimbulkan angin dan awan. Mengerikan sekali, burung ini benar-benar bisa memobilisasi Rohki ke segala arah. Mungkinkah itu binatang iblis peringkat enam? Binatang iblis peringkat ke enam, bukankah itu sama dengan seniman bela diri alam Roh Harmonious? Lihat, ada orang di dalamnya. Semua orang menoleh, dan benar saja, mereka melihat beberapa sosok duduk di atasnya. Kepulan-kepulan. Bulu merah menyala itu seperti batu akik, jernih. Kecepatan burung iblis yang menakutkan itu menjadi semakin lambat, dan akhirnya mendarat di tanah. Suara mendesing. Dengan kepakan sayapnya, gelombang panas menyebar seperti lautan api. Semua orang merasakan wajah mereka menjadi panas, seolah-olah berada di lava cair. Suhu yang mengerikan membakar tubuh mereka. Banyak seniman bela diri dengan cepat mengedarkan energi Roh mereka untuk membentuk baju besi Roh, dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Suhu ini tidak berarti apa-apa bagi Lin Suan. Dia tidak mengelak, tapi dengan rasa ingin tahu menatap burung besar berwarna merah menyala itu. Eh, itu burung Vermillion. Seorang seniman bela diri Harmonious Spirit Realm yang lebih tua mengenalinya. Legenda mengatakan bahwa burung Vermillion memiliki garis keturunan tipis dari burung Vermillion. Itu adalah burung iblis yang sangat berharga. Semua orang mengerti, dan mata mereka menjadi semakin iri. Tiga seniman bela diri berjalan dari belakang Vermillion Bird. Yang di tengah adalah seorang gadis cantik berbaju merah. Dia memiliki sosok yang anggun, kulit putih, dan penampilan tiada taraf. Namun, ekspresinya sombong, dan dia tidak menaruh perhatian pada orang banyak. Di samping gadis itu ada dua lelaki tua, yang satu tinggi dan yang lainnya pendek. Yang tinggi setipis batang bambu, dan yang pendek gemuk seperti bola. Itu sangat aneh. Namun, tidak ada yang berani memandang rendah mereka, karena mereka memancarkan aura mengerikan dari seniman bela diri Harmonious Spirit Realm. Kedua lelaki tua aneh itu berdiri di samping gadis itu, tampak seperti pelayannya. Siapa gadis ini? Dia tidak hanya memiliki burung iblis yang aneh, tapi dia juga memiliki bawahan alam roh harmonis. Aku tidak tahu, dia seharusnya menjadi murid dari kekuatan besar yang keluar untuk bermain. Semua orang berdiskusi, dan banyak dari mereka diam-diam memandangi gadis berbaju merah. Tanpa diduga, gadis berbaju merah itu menoleh dan menatap tajam ke arah murid-murid yang mengintip itu. Para seniman bela diri yang mengintip itu merasakan sakit yang menyengat di mata mereka, seolah-olah tubuh mereka sedang terpanggang api. Mereka tahu betapa kuatnya gadis itu, jadi mereka semua menundukkan kepala, tidak berani melihat lagi. Lin Suan melihat dengan jelas bahwa gadis berbaju merah juga telah memasuki alam roh harmonis. Dia bukanlah karakter yang sederhana. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tugas utamanya sekarang adalah menyeberangi sungai. Setengah jam kemudian, bayangan perahu hitam muncul di sungai 314. Kapal hitam itu semakin dekat dan dekat, dan semua orang menoleh. Lin Suan juga mengangkat kepalanya. Itu adalah kapal besar yang seluruhnya berwarna hitam. Lambung kapal bersinar, dan ada ukiran prasasti rumit di atasnya. Jelas sekali bahwa kapal ini didukung oleh barisan yang kuat untuk dapat melakukan perjalanan di sungai Yin yang misterius. Gemuruh. Kapal hitam besar itu mencapai pantai, dan puluhan seniman bela diri turun dan pergi dengan cepat. Di belakang seniman bela diri ini, seorang seniman bela diri yang tampak seperti kapten berjalan keluar dan berkata dengan keras, kali ini hanya ada 40 kursi, dan setiap orang harus membayar 200 batu roh kelas menengah. Cepatlah jika Anda ingin naik. 40 kursi. Bukankah kita punya 60 kursi sebelumnya? Mengapa kursi kali ini sangat sedikit? Benar, bahkan harganya dua kali lipat. Bukan begitu cara berbisnis. Sekelompok orang berteriak, dan mereka sangat tidak puas. Huff, tersesat kalau tidak mau naik. Siapapun yang berani membuang waktu, aku akan membuangnya ke sungai untuk memberi makan ikan. Kapten itu berteriak dengan dingin. Sekelompok orang terdiam, tetapi mata mereka dipenuhi kengganan. Pada saat ini, lelaki tua kurus dan tinggi itu berjalan keluar dan melemparkan sekantong batu roh kelas menengah ke atasnya. Kami ingin empat kursi. Bukankah mereka hanya tiga orang? Mengapa mereka menginginkan empat kursi? Apakah ada lebih banyak orang yang datang? Saat semua orang bingung, ketiga wanita muda berbaju merah berjalan menuju kapal hitam dengan burung vermilion merah besar. Kapten juga sedikit terkejut, tapi menilai dari pakaian dan aura ketiganya, dia menduga mereka juga murid dari keluarga besar. Dia menjelaskan, untuk menghindari bertambahnya muatan di kapal, tolong masukkan binatang iblis itu ke dalam tas binatang iblis. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada kami. Apakah kamu ingin mati? Orang tua pendek dan gemuk itu mencibir. Kapten itu mengerutkan kening. Kami adalah kapal aliansi kedua negara. Apakah anda ingin menimbulkan masalah? Kemudian, dia menunjuk ke arah penjaga lapis baja di kedua sisi, dan peringatannya sangat jelas. Penjaga di dekatnya dengan cepat berjalan mendekat dan mengeluarkan senjata es mereka, membidik wanita muda berbaju merah dan yang lainnya. KK, sebenarnya ada yang berani mengancam kita. Mereka benar-benar tidak mau hidup. Orang tua kurus dan tinggi itu mengeluarkan tanda kuning segi delapan dan mencibir. Halaman kaisar pengobatan. Ekspresi sang kapten berubah drastis, dan para penjaga di sekitarnya juga mengerutkan kening. Kesalahpahaman, itu semua salah paham. Kapten dan kapten penjaga segera memasang wajah tersenyum dan membungkuk meminta maaf. Silakan masuk, tidak perlu baturoh. Kapten tersenyum dan mengembalikan tas baturoh. Jangan menimbulkan masalah. Ayo pergi, kata gadis berbaju merah. Cek-cek, anggaplah dirimu beruntung. Cepatlah berterima kasih pada nona muda keluargaku. Orang tua pendek dan gemuk itu mendengus dingin. Terima kasih nona, terima kasih nona. Kapten seniman bela diri mengantar ketiga orang dan burung itu ke kapal. Kemudian, dia berdiri tegak dan berkata dengan ekspresi garang, apa yang aku katakan tadi tidak masuk hitungan. Sekarang, hanya 30 orang yang bisa muncul. Apa, kenapa jumlah orangnya berkurang 10? Semua orang merasa tidak puas. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Sejujurnya, angin di sungai Ying Suan sangat kencang hari ini. Tidak dapat menampung terlalu banyak orang. Cepat dan putuskan. Aku pergi, aku pergi. Tiba-tiba, beberapa prajurit bergegas maju. Hah. Di tengah kerumunan, beberapa prajurit harmonius spirit rilem mendengus. Tekanan spiritual yang sangat besar menyelimuti setiap orang seperti gunung yang menekan mereka. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Seolah-olah seember air dingin dituangkan ke atas api unggun, memadamkan api di hati setiap orang. Setelah tiga prajurit alam roh harmonis naik, prajurit lainnya menjadi hidup kembali. Satu demi satu, mereka bergegas menaiki kapal. 200 batu roh kelas menengah, tidak murah sama sekali. Lin Suan terdiam. Orang biasa tidak mampu duduk di kapal sebesar itu. Tentu saja masih jauh lebih murah dibandingkan kapal pribadi. Mengambil 200 batu roh kelas menengah, Lin Suan menaiki kapal. Saat ini, lebih dari separuh orang telah naik kapal. Orang-orang yang tersisa bertarung lebih sengit lagi. Hanya tersisa lima orang. Kapten seniman bela diri itu berteriak. Sialan, aku murid keluarga Wang di kota Guang. Siapa yang berani bertarung denganku? Pergilah, aku adalah murid keluarga Li di Sauteran Ridge. Pergi bermain di tempat lain. Enyah, saya akan membayar 500 batu roh kelas menengah. Seni telapak tangan Jiang Tao. Seluruh adegan itu kacau balau. Beberapa orang bahkan mulai berkelahi. Tubuh Lin Suan bergoyang dan hendak bergegas. Siapa anak ini? Turun ke sini. Seseorang mencoba menangkap Lin Suan. Dentang. Suara benturan logam terdengar. Seniman bela diri itu mundur dengan susah payah. Rusak, rusak. Murid keluarga Li berteriak. Nak, beraninya kamu menyakitiku. Saya hanya ingin naik kapal. Segala sesuatu yang lain tidak ada hubungannya dengan saya. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Omong kosong, siapa yang tidak mau naik kapal? Melihat kekuatanmu rata-rata dan pakaianmu biasa-biasa saja, kamu pasti seorang ahli bela diri biasa. Saya menyarankan Anda untuk tidak berpartisipasi. Kata seseorang dengan dingin. Nak, cepat bersujud dan minta maaf. Jika kamu memprovokasiku, keluarga Li tidak akan melepaskanmu. Tiba-tiba, beberapa orang berjalan dengan senyuman sinis. Identitas Lin Suan istimewa. Dia tidak ingin menarik perhatian. Dia mengabaikan mereka dan segera berjalan menuju kapal. Beraninya kamu mengabaikanku. Murid keluarga Li marah. Turunkan dia dan lempar dia ke sungai. Tiga seniman bela diri menerkam ke depan, membentuk serangan sengit yang meraih titik vital Lin Suan. Para seniman bela diri di kapal sedang menonton pertunjukan. Bahkan penjaga di kedua sisi mengabaikannya. Huh, menyinggung keluarga Li. Anak itu pasti sudah mati. Iya, tiga seniman bela diri di lapisan kenam alam lautan spiritual. Mereka tidak akan benar-benar membuangnya ke sungai, kan? Sekelompok seniman bela diri berdiskusi. Mereka tidak mengira Lin Suan akan menang. Tidak mengherankan, Lin Suan sendirian dan bahkan menyembunyikan budidayanya. Dia terlihat biasa saja dan mudah ditindas. Tiga hembusan angin terdengar di belakangnya. Lin Suan menghela nafas dan tiba-tiba berbalik. Prasasti berkedip di matanya. Dia menggunakan ilusi ungu ekstrim dan menyelimuti ketiganya. Weng, weng, weng. Ketiga seniman bela diri yang tertawa sinis menjadi kaku dan dengan cepat menghentikan serangan mereka. Mata mereka kabur saat mereka berdiri di sana dengan pandangan kosong. Lin Suan berbalik dan berjalan ke kapal. Apa yang telah terjadi? Semua orang bingung. Berjuang, kalian bertarung. Murid keluarga Li memegang pergelangan tangannya dan meraung. Aku membesarkan kalian dengan sia-sia. Namun, ketiga orang itu masih berdiri diam, wajah mereka menunjukkan rasa sakit. Mendesis. Aneh sekali. Semua orang terkejut. Mereka takut murid keluarga Li telah menendang lempengan besi kali ini. Melihat Lin Suan berjalan mendekat, sekelompok seniman bela diri tidak bisa membantu tetapi memberi jalan untuknya. Setelah beberapa saat, empat orang terakhir menang dan menaiki kapal. Dengan gemetar, kapal hitam itu mengangkat layarnya dan segera meninggalkan tepi sungai, meninggalkan beberapa seniman bela diri yang tidak naik ke kapal sambil menghela nafas. Kapal itu cukup luas. Lin Suan menemukan tempat yang tenang dan duduk bersilah. Pada saat ini, prasasti yang tak terhitung jumlahnya menyala di kapal, membentuk pertahanan yang kuat untuk melindungi kapal. Dari percakapan semua orang, dia tahu bahwa mereka akan mencapai kerajaan Gunung Surgawi dalam waktu sekitar lima hari. Dia memegang dagunya dan memikirkan masa depan. Dia tidak bisa kembali ke kerajaan Sia dalam waktu singkat. Jika dia ingin menyelamatkan Swatpul Manor, dia harus memiliki kekuatan yang kuat. Setidaknya, dia tidak takut dengan seniman bela diri alam pendeteksi roh. Dan satu-satunya hal yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya adalah pedang naga besar. Ketika dia memperoleh tanda naga besar kedua, dia juga memperoleh beberapa informasi tentang pedang naga besar. Menurut apa yang dikatakannya, pedang naga besar sepertinya berada di wilayah Tianan. Namun, dibutuhkan True Dragon Key yang cukup untuk merasakannya. Pedang naga besar adalah sebuah seni bela diri sakral yang menyerang. Pedang ini sangat maskulin. Jika kau dengan gegabuh menundukkannya, kau akan mendekati kematian. Kata Tuan Alkohol. 315. Lalu apa yang harus aku lakukan? Lin Suan bertanya. Kamu membutuhkan sesuatu yang lembut dan feminin untuk melindungi tubuhmu. Hanya dengan begitu kamu akan memiliki kesempatan untuk menundukkan pedang naga besar. Jika tidak, meskipun kamu menemukannya, kamu tidak akan bisa mendapatkannya. Lembut dan feminin. Apa itu? Hati Giyok Yin, kristal iblis dari binatang iblis dengan atribut air kelas 8, pil kenaikan naga putih, dan kristal tingkat tertinggi. Ini semua mungkin terjadi, kata Lord Alkohol. Lin Suan merasakan sakit kepala. Dia belum pernah mendengar hal-hal ini, tapi kristal iblis dari binatang iblis kelas 8 membuatnya ketakutan. Itu adalah binatang iblis yang setara dengan prajurit ranah pembuka tubuh. Dari sini, bisa dibayangkan betapa berharganya barang-barang lainnya. Selain itu, aura naga sejati tidak hanya membuatmu bisa merasakan lokasi pedang naga besar, tapi juga akan meningkatkan keintimanmu dengan pedang naga besar. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh kamu lewatkan. Keduanya adalah yang paling dasar. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, jangan pernah berpikir tentang pedang naga besar. Baiklah, aku akan menunggu sampai kita mencapai kerajaan Gunung Surgawi sebelum aku menanyakan keberadaan barang-barang ini. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Selama masih ada kesempatan, dia tidak akan menyerah. Uji-uji. Monyet seputih salju menjulurkan kepalanya dan melompat ke bahu Lin Suan. Ia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Monyet yang lucu. Banyak seniman bela diri memperhatikannya dan memujinya tanpa henti. Suara mendesing. Monyet seputih salju berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menghilang. F-cek. Jangan lari-lari. Lin Suan menggeram, takut monyet seputih salju akan menimbulkan masalah. Ketika dia melihat monyet seputih salju melompat ke arah prajurit di sekitarnya, dia langsung merasa lega. Apakah kamu menjual monyet ini? Aku akan membayar 300 batu roh. Saya akan membayar 500. Kakak muda pasti akan menyukainya. Banyak orang bertanya kepada Lin Suan tentang harganya, tetapi Lin Suan dengan tegas menolaknya. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi dan menutup matanya untuk beristirahat. Setengah hari kemudian, tiba-tiba terdengar teriakan dari kapal. Suaranya sangat tajam, seolah bisa menembus kehampaan. Itu juga membawa tekanan yang menggetarkan jiwa. Suara menakutkan itu disertai dengan gelombang panas yang mengerikan. Bukankah itu burung vermilion kelas 6? Mengapa ia berteriak dengan sangat menyedihkan? Aku tidak tahu. Mungkinkah ada orang idiot yang membuatnya marah? Semua orang menebak-nebak dalam hati mereka. Lin Suan juga terbangun dari meditasinya. Entah kenapa, dia mendapat firasat buruk. Suara mendesing. Cahaya putih menyala, dan monyet putih kecil muncul di depannya. Matanya yang besar terus berputar, dan akhirnya, ia menepuk dadanya dengan kaki kecilnya, tampak ketakutan. Suara mendesing. Si kecil menghela nafas lega. Tunggu, apa ini? Lin Suan mengerutkan kening. Di tangan monyet putih kecil itu sebenarnya ada dua bulu seukuran telapak tangan. Warnanya semerah darah dan berkilau serta tembus cahaya. Bahkan dari jauh, dia bisa merasakan panas luar biasa yang berasal darinya. Mengapa itu terlihat begitu familiar? Lin Suan bingung. Di mana kamu mendapatkannya? Janji-janji. Monyet kecil seputih salju itu mulai memberi isyarat, dan pada akhirnya, ia bahkan menunjukkan ekspresi sedih. Wajah Lin Suan dipenuhi garis-garis hitam. Dia akhirnya mengerti bahwa bulu ini sebenarnya milik burung vermilion binatang mengerikan Orde Kenam. Tidak heran dia berteriak dengan sangat sedih sekarang. Cepat masuk. Lin Suan mengambil monyet putih kecil itu dan hendak melemparkannya ke dalam kantung binatang mengerikan. Berhenti. Teriakan halus, seperti pedang api yang menakutkan, menembus kehampaan. Gadis berpakaian merah di depan mereka bertarung dengan tangan di pinggangnya. Dadanya yang penuh naik dan turun karena amarahnya, menarik banyak perhatian. Kamu, kamu berani menyakiti Little Redku. Gadis berpakaian merah itu mengertakan gigi dan berkata. Merah kecil. Merah kecil apa? Lin Suan berpura-pura bodoh, dan pada saat yang sama, dia dengan cepat menekan monyet putih kecil itu ke bawah. Semua orang dengan cepat menoleh, dan banyak dari mereka memiliki ekspresi sombong di wajah mereka. Ming. Ming. Burung Vermilion mengepakkan sayapnya dan menatap tajam ke arah monyet putih kecil itu. Janji-janji. Monyet putih kecil itu melompat, melambaikan bulu merah di tangannya dan membuat berbagai macam wajah. Monyet sialan, apa yang kamu lakukan? Lin Suan memelototinya. Bahkan jika kamu ingin menangkapnya, kamu tidak bisa mengambil bulu di kepalanya. Monyet putih kecil memutar matanya ke arah Lin Suan dengan ketidakpuasan. Ia menempelkan bulu di kepalanya, lalu menggelengkan kepalanya dan mulai menjelaskan. Artinya lawan ingin menangkapnya, dan tidak punya pilihan selain melawan. Ah, ini sangat menyebalkan. Gadis berpakaian merah itu menjadi gila. Pria dan monyet ini terlalu hina. Bocah, cepat kemari dan bersujud, lalu serahkan monyet itu, atau kamu akan mati. Aku akan hitung sampai tiga, jika kamu tidak datang ke sini, aku akan menjatuhkanmu sekarang. Kedua lelaki tua di samping gadis berpakaian merah menunjukkan ekspresi kejam, dan pada saat yang sama, mereka melepaskan aura kuat dari alam roh harmonis. Bocah ini benar-benar mati kali ini. Gadis ini bukan sampah seperti murid keluar gali. Belum lagi yang lainnya, hanya dua ahli alam roh harmonis saja sudah cukup untuk membunuhnya ribuan kali lipat. Sekelompok rajurit bersembunyi jauh, takut terlibat dengan Lin Suan. Tuan-tuan, tidak bisakah Anda berbicara dengan baik? Tidak baik mengambil nyawa seseorang begitu saja. Lin Suan tidak ingin menimbulkan masalah. Ini salahku, aku tidak mengurusnya, aku dengan tulus meminta maaf. Dia menunjukkan ekspresi yang benar. Lalu, dia mengetuk kepala monyet putih kecil itu. Itu dia, aku berkata, berlutut dan minta maaf. Juga, serahkan monyet itu. Ekspresi kedua lelaki tua itu menjadi semakin suram. Menurut mereka, tindakan Lin Suan barusan tidak dianggap sebagai permintaan maaf. Jika dia ingin meminta maaf kepada mereka, dia harus bersujud beberapa ratus kali. Tuan-tuan, bukankah menurut Anda ini terlalu berlebihan? Ekspresi Lin Suan menjadi suram. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tapi dia juga tidak takut. Terlebih lagi, dia melihat jejak keserakahan di mata mereka. Jelas sekali, sasaran orang-orang ini adalah monyet putih kecil. Kamu, serahkan monyet itu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kata gadis berpakaian merah dengan dingin. Maaf, aku tidak bisa melakukan itu. Lin Suan mengangkat bahu. Monyet putih kecil itu duduk di bahunya dan menganggup dengan berat, mengusapkan kepalanya yang berbulu ke wajahnya. Kamu, kamu berani menolakku. Gadis berpakaian merah itu marah. Apakah kamu tahu siapa aku? Tidak tertarik. Lin Suan mengerutkan bibirnya. Para prajurit di sekitar mereka terkejut. Mereka berpikir bahwa Lin Suan akan dengan patuh bersujud dan mengakui kesalahannya. Mereka tidak mengharapkan hasil ini. Nak, dari mana asalmu? Beritahu kami nama Anda, jangan sampai kami mendapat masalah. Orang tua pendek itu berkata dengan curiga. Mereka yang berani berbicara dengan mereka seperti ini mungkin memiliki latar belakang yang kuat atau bodoh yang tidak ingin hidup. Orang tua pendek itu hanya bisa bergerak setelah dia bertanya dengan jelas. Jadi, kamu punya orang yang kamu takuti. Lin Suan tersenyum dingin. Tidak perlu bertanya. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Jika itu masalahnya, maka kamu mendekati kematian. Orang tua jangkung dan kurus melangkah keluar. Auranya seperti binatang buas yang ingin mencabik-cabik orang. Berhenti. Tuan-tuan, tolong hentikan. Kapten kapal berlari dengan wajah pahit. Kamu berani memintaku untuk berhenti. Kamu mendekati kematian. Pria tua jangkung dan kurus itu menangkapnya. Tidak-tidak, kapal ini sangat rapuh, tidak dapat menahan seranganmu. Kalau rusak, kita semua akan tenggelam ke dasar sungai. Baiklah, aku akan mendengarkanmu kali ini. Pria tua jangkung dan kurus itu melemparkan kaptennya ke bawah dan menatap Lin Suan dengan dingin. Aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Saat kita sampai di pantai, itu akan menjadi kematianmu. Gadis berpakaian merah itu menatap monyet putih kecil itu dalam-dalam, lalu mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Kapten kapal berdiri, mengumpat beberapa kali, dan segera pergi. Dalam beberapa hari berikutnya, semua orang menjauh dari Lin Suan, takut gadis berpakaian merah dan yang lainnya akan mengingatnya. Di mata mereka, Lin Suan sudah mati. 316. Selama periode ini, seorang lelaki tua alam roh harmonis datang untuk membujuknya. Pertama, dia memberitahunya betapa menakutkannya halaman kaisar pengobatan dan bahwa para pejuang alam roh harmonis biasa tidak akan berani memprovokasi mereka. Kemudian, dia meminta Lin Suan untuk menyerahkan monyet putih kecil itu dan meminta maaf. Mungkin dia bisa menyelamatkan hidupnya. Lin Suan menolak sambil tersenyum. Dia tidak akan menyerahkan monyet putih kecil itu. Ditambah lagi, dia tidak takut dengan halaman kaisar pengobatan. Melihat kekeras kepalaan Lin Suan, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan pergi. Lima hari berlalu dengan cepat. Semua orang bisa melihat pantai dari perahu. Setengah jam kemudian, perahu hitam besar itu sampai di pantai. Semua orang segera turun dari kapal. Orang tua pendek itu adalah orang pertama yang turun dari kapal. Gadis berbaju merah dan lelaki tua jangkung tetap berada di perahu. Mereka melakukan ini untuk mencegah Lin Suan melarikan diri. Lin Suan tidak peduli sama sekali. Dia dengan tenang turun dari kapal. Mereka yang turun dari kapal lebih awal tidak berangkat. Mereka menunggu di tepi pantai. Mereka ingin melihat akhir tragis Lin Suan. Setelah Lin Suan turun dari kapal, gadis berbaju merah dan lelaki tua pendek juga dengan cepat turun dari kapal. Nak, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan monyet putih kecil itu, berlutut dan bersujud seratus kali. Lalu, kami akan melepaskanmu. Lin Suan memandang mereka tanpa ekspresi. Pergilah selagi suasana hatiku masih bagus. Apa, apa aku salah dengar. Dia baru saja meminta prajurit alam roh harmonis untuk tersesat. Gila, dia pasti gila. Orang tua pendek itu tercengang. Sudah bertahun-tahun sejak ada orang yang berani berbicara dengannya seperti ini. Namun hari ini, seorang pemuda tak dikenal berani memarahinya seperti ini. Nak, kamu membuatku marah. Aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun kamu bersujud ribuan kali. Nona muda, biarkan aku menjatuhkannya. Monyet itu milikmu. Orang tua pendek itu berkata dengan cepat. N, kalau begitu cepatlah. Jangan buang waktuku. Gadis berbaju merah tersenyum. Monyet yang bisa membuat merah kecil takut pasti adalah binatang iblis yang langka. Ia bahkan mungkin memiliki garis keturunan binatang iblis kuno. Benar saja, sasaran gadis berbaju merah itu adalah monyet putih kecil. Pria tua pendek itu keluar sambil menyeringai jahat. Tubuhnya mengeluarkan tekanan spiritual yang menakutkan. Dia ingin memaksa Lin Suan berlutut. Namun, dia ditakdirkan untuk kecewa. Lin Suan berdiri di sana dengan senyuman di wajahnya. Dia tidak terpengaruh sedikitpun. Di sisi lain, banyak seniman bela diri di sekitarnya tidak dapat menahan tekanan ini dan berlutut. Mengabaikan tekananku. Orang tua pendek itu sedikit terkejut. Dia memfokuskan pandangannya dan menyadari bahwa dia tidak bisa mengetahui tingkat kultifasi Lin Suan sama sekali. Huff, mencoba bersikap misterius. Jangan kira kamu bisa sombong hanya karena kamu punya satu atau dua artefak. Menurutnya, karena Lin Suan tidak menunjukkan basis kultifasi yang kuat, kekuatannya pasti tidak terlalu besar. Untuk bisa menahan auranya, dia harus memiliki semacam harta karun. Semuanya sia-sia di depan ahli roh harmonis. Pria tua pendek itu mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk dan menunjuk. Bola energi seukuran kepalan tangan terbentuk di ujung jarinya. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebar, menyebabkan udara di sekitarnya terdistorsi. Di bawah tatapan ngeri semua orang, seberkas cahaya biru keluar dengan cepat. KKK. Udara bergetar seolah tidak mampu menahan tekanan, dan langit akan runtuh. Dalam sekejap, berkas cahaya biru tiba di depan Lin Suan. Huff. Mati. Orang tua pendek itu sudah bisa membayangkan adegan kepala Lin Suan meledak. Lin Suan tidak terburu-buru. Dia mengarahkan jarinya seperti pedang dan energi pedang yang mempesona menyembur keluar. Kekuatan angin dan guntur bergetar seperti pedang dewa yang terhunus, sangat tajam. Astaga. Cahaya pedang menyala dan berkas cahaya biru terpotong menjadi dua. Apa? Semua orang tercengang. Bahkan gadis berbaju merah itu sedikit kaku. Tidak mungkin. Energi pedang macam apa itu? Bagaimana bisa memotong seranganku? Orang tua pendek itu sangat marah. Anak kecil, pergilah ke neraka. Lelaki tua pendek itu memantulkan tubuhnya dan berguling seperti bakso. Bumi bergetar dan udara bergoyang seolah-olah ratusan ribu gunung menekannya. Lin Suan tidak menerimanya secara langsung. Kakinya berayun dan tubuhnya bergerak dengan kecepatan tinggi. Seperti kilat hitam, kecepatan Lin Suan sangat cepat. Bahkan serangan ahli roh harmonis seperti lelaki tua pendek itu tidak bisa menyentuhnya. Baru sekarang orang banyak menyadari bahwa mereka telah salah menilai dia. Tuan dari monyet seputih salju ini jelas adalah seorang pemuda dengan kekuatan yang menakutkan. Gendut, bisakah kamu melakukannya? Jika tidak bisa, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Pria tua jangkung itu berteriak dengan marah. Tiang bambu kurus, apa yang kamu bicarakan? Jika kamu bisa melakukannya, lakukanlah. Pria tua pendek itu membalas. Aku memerintahkan kalian berdua untuk menangkapnya. Gadis berbaju merah mengemeretakan gigi peraknya. Jangan khawatir, nona. Pria tua jangkung itu menghentakkan kakinya dan tanah menggembung. Lusinan pilar batu kuning ditembakkan dan menyerang Lin Suan. Kecepatan Lin Suan meningkat dan dia terus berkedip di udara. Kecuali beberapa ahli roh harmonis, yang lain tidak bisa melihat jejak Lin Suan. Bocah cilik, apa gunanya menghindar? Jika kamu punya nyali, maka bertarunglah dengan adil dan jujur. Pria tua jangkung itu mencoba menangkapnya. Baiklah, Lin Suan menurunkan tubuhnya dan meninju dengan tinjunya yang ditutupi tanda petir perak. Tinju tiran guntur. Telapak tangan setan cerah. Pria tua jangkung itu mengangkat telapak tangannya dan memukul tinju peraknya. Gemuruh. Energi mengerikan itu meledak dan menyebar ke segala arah. Sungai Yin yang mendalam di belakang mereka diledakan menjadi gelombang setinggi ratusan meter. Ketika energinya hilang, lelaki tua jangkung itu mundur lima hingga enam langkah. Setiap langkah yang diambilnya membuat tanah retak. Di sisi lain, Lin Suan berdiri diam dengan senyuman di wajahnya. Mendesis. Kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Pemuda yang tampaknya lemah ini ternyata mampu menekan ahli roh harmonis. Lelaki tua pendek dan lelaki tua jangkung saling berpandangan. Mereka bisa melihat keseriusan dan keterkejutan di mata satu sama lain. Ayo kerja sama. Keduanya memiliki ide yang sama. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak. Tim penegah hukum dari Sekte Angin Gelap ada di sini. Kerumunan bubar dan tidak berani menonton lebih lama lagi. Lin Suan juga takut dikenali. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan lari. Gadis berbaju merah melihat sosok Lin Suan yang menghilang dan menginjak kakinya dengan marah. Orang tua jangkung dan pendek diam-diam menghela nafas lega. Entah kenapa, keduanya merasakan rasa takut saat menghadapi Lin Suan. Mereka tidak dapat mempercayai perasaan ini, tetapi perasaan ini benar-benar ada. Itu adalah naluri tubuh mereka. Sosok Lin Suan melintas dan dengan cepat meninggalkan tepi sungai, menuju ke arah lembah Pilking. Sepanjang jalan, dia duduk di Little Gold dan dengan sepenuh hati belajar alkimia dari Lord Alkohol. Sepuluh hari kemudian, Lin Suan tiba di sekitar lembah Pilking. Melihat tablet batu yang menandai lembah Pilking, Lin Suan menghela nafas. Setengah tahun telah berlalu dan dia kembali ke sini lagi. Setengah tahun yang lalu, dia melarikan diri dengan kedok Pak Tua Dike. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Apakah Pak Tua Dike menolak pengepungan semua orang? Setelah menenangkan dirinya, Lin Suan menyingkirkan Little Gold dan berjalan ke depan. Berdengung. Sebuah cahaya menyala dan membentuk layar cahaya, menghalangi dia keluar. Lin Suan mengerutkan kening, apakah sesuatu terjadi di Pilking Valley? Senior Dike, dia berteriak keras. Riak muncul di layar cahaya, menghalangi gelombang suara. Ini adalah barisan pertahanan lembah. Sepertinya lembah itu telah ditutup, kata Lord Alkohol perlahan. Di segel, Lin Suan tercengang. Dia telah datang jauh-jauh ke sini dan tidak pernah mengharapkan situasi seperti ini. Saya harap Senior Dike baik-baik saja. Hati Lin Suan terasa berat. Jangan khawatir. Melihat sekeliling lembah, sepertinya tidak terjadi pertempuran besar, kata Lord Alkohol. Pergilah ke kota-kota sekitar untuk memahami situasinya. Mungkin Anda bisa menemukan beberapa petunjuk. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Tubuh Lin Suan melintas saat dia meninggalkan Pilking Valley. 317. Crimson Lunar City, kota terdekat dengan Pilking Valley. Negara Pegunungan Surgawi memang merupakan negara besar. Bahkan kota acak di sini lebih besar dari kota utama Sia. Tembok kota berwarna merah, dan 10 meter lebih tinggi dari kota Swat Forage di Swat Lake Manor. Dilihat dari jauh, kota ini tampak megah dan megah. Setelah membayar biaya masuk, Lin Suan masuk. Arsitektur kotanya berbeda dengan arsitektur Sia. Bangunan-bangunan itu lebih besar dan megah. Tidak hanya itu, orang-orang yang lewat semuanya berada di alam lautan roh. Bahkan pemilik kios berada di alam penyempurnaan tubuh. Ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan di Sia. Setelah memesan dua roti lesat, Lin Suan makan sambil berjalan. Monyet seputih salju pun melompat keluar saat mencium aroma sedap. Lin Suan membeli sebatang manisan hau untuk itu, dan monyet kecil itu dengan senang hati memakannya. Biasanya, kedai teh dan restoran merupakan tempat menginap yang populer bagi para petani. Berita seringkali menyebar dari sana. Lin Suan masuk ke restoran yang sangat ramai dan menyatu dengan kerumunan untuk mengumpulkan informasi. Sebagian besar kultifator mengobrol tentang segala macam hal, dan sebagian besar membahas tentang turnamen pilking. Halaman Kaisar Pengobatan, Aula Kaisar Ramuan. Lin Suan mengusap dagunya. Dia sangat familiar dengan kedua nama tersebut. Sebelumnya di kapal hitam, gadis berjubah merah berasal dari halaman Kaisar Pengobatan. Oleh karena itu, Lin Suan tidak memiliki kesan yang baik terhadap halaman Kaisar Pengobatan. Adapun hubungan antara Pil Emperor Hall dan Pilking Valley, Lin Suan sangat penasaran. Kakak laki-laki ini, ketika aku pertama kali datang ke negeri Pegunungan Surgawi, aku melewati sebuah lembah bernama Lembah Pilking. Bolehkah aku tahu apa hubungannya dengan Aula Kaisar Ramuan? Sekali lihat dan aku tahu kamu baru di sini. Orang-orang kekar ini sangat berterus terang. Mereka menarik Lin Suan ke samping dan menjelaskan. Penguasa Lembah Pilking Valley adalah penguasa Aula pertama di Aula Kaisar Ramuan. Namun, temperamen penguasa Aula pertama tidak begitu baik. Dia biasanya tinggal di Lembah Kaisar Ramuan dan tidak keluar. Kamu juga tidak boleh masuk. Kudengar mereka yang masuk tidak bisa keluar. Sekarang, bahkan jika kamu ingin masuk, kamu tidak bisa. Kudengar Pilking Valley ditutup, dan tidak ada yang tahu kapan akan dibuka lagi. Saya kira itu pasti karena turnamen Pilking. Turnamen Raja Pil, Lin Suan penasaran. Turnamen macam apa itu? Ini adalah kesempatan besar bagi Kekaisaran Gunung Surgawi. Setiap 10 tahun, kompetisi Raja Pil diadakan untuk memilih alkemis terkuat. Ini adalah suatu kehormatan tertinggi. Sekelompok pria kekar terlihat sangat bersemangat. Seolah-olah merekalah yang mendapat gelar Pilking. Adik, kamu tidak tahu, tapi membayangkan pemandangan seperti ini saja sudah membuatku bersemangat. Saya melihatnya sekali 10 tahun yang lalu, dan itu luar biasa. Kapan turnamen Pilking akan dimulai? Lin Suan bertanya. Sebentar lagi, sekitar 2 bulan. Selama ini, kamu harus tetap di sini. Ketika Lin Suan menerima berita itu, dia merenung dalam hatinya. Jika dikebenar-benar penguasa ola pertama di Aula Kaisar Ramuan, tidak mungkin dia melewatkan acara penting seperti itu. Dengan kata lain, Pilking Fali akan dibuka paling lama 2 bulan. Memikirkan hal ini, Lin Suan merasa lega. Bagaimanapun, dike pernah membantunya. Jika dia tidak bisa menyembuhkan kaki dike, dia pasti akan menyesalinya. Ini akan sangat merugikan budidayanya. Saat Lin Suan terganggu, orang-orang kekar di sekitarnya berbicara tentang turnamen Pilking ke pelelangan. Setelah mendengarkan sebentar, Lin Suan mengetahui bahwa akan ada lelang 3 hari kemudian. Tepat pada waktunya untuk mengisi kembali perbekalanku. Tidak banyak anggur roh yang tersisa. Belilah ramuan roh dan cobalah keberuntunganmu untuk melihat apakah kamu dapat menemukan harta karun. Kata Tuan Alkohol. Baiklah. Lin Suan setuju. Dia meninggalkan restoran dan berjalan menuju toko jamu. Dia sekarang sangat kaya. Prajurit alam roh harmonis biasa tidak bisa dibandingkan dengannya. Setelah membeli beberapa ramuan roh, Lin Suan menyerahkannya kepada Lord Alkohol agar dia bisa memurnikan anggur roh. Tentu saja, Lin Suan juga akan memperbaiki sebagian darinya. Dia tidak pernah mengabaikan latihan prasasti, alkimia, dan hal-hal lainnya. Sekarang, levelnya tidak lebih buruk dari 3 master prasasti biasa. Setelah meninggalkan toko ramuan roh, dia berjalan menuju toko senjata. Selama pertemuan klan, pedang bekas luka musim gugur miliknya patah. Sekarang kekuatannya meningkat, dia menginginkan pedang tingkat lebih tinggi. Selain itu, dia ingin memperbaiki jubah hitamnya dan mengubahnya menjadi artefak pangkat roh sejati. Namun, hal ini tidak hanya membutuhkan material berharga, tetapi juga ahli pandai besi. Kalau tidak, mustahil memperbaiki jubahnya. Setelah mengunjungi beberapa toko, Lin Suan tidak menemukan apapun. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada pelelangan. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Di Crimson Lunar City, berita tentang pelelangan telah menyebar. Dikatakan bahwa kali ini, tidak hanya para pejuang dari kota Bulan Merah, tetapi juga para pejuang dari kota-kota terdekat yang akan datang. Di depan pelelangan, terdengar keriuhan suara. Itu sangat meriah. Lin Suan masuk dengan sedikit harapan. Dua hari lalu, dia datang ke pelelangan satu kali. Dia mengeluarkan beberapa senjata pangkat mendalam dan seni bela diri yang tidak dia gunakan untuk dilelang. Karena jumlahnya banyak, dia diberi status VIP. Dengan token VIP, dia diberi kamar pribadi kecil dengan nomor 25. Dapat dikatakan bahwa dia telah melarikan diri dari masyarakat miskin. Namun, dibandingkan dengan kamar pribadi yang besar dan mewah, kamarnya masih sangat kecil. Namun, kamar privat memiliki keunikan tersendiri. Itu bisa mencegah orang lain untuk melihat ke dalam, dan itu jauh lebih aman. Duduk di kursi yang nyaman, Lin Suan menunggu pelelangan dimulai. Panggung lelang berbentuk kipas itu lebarnya puluhan meter. Di atasnya ada meja kristal setinggi satu meter untuk meletakkan barang. Semuanya, tanpa basa-basi lagi, item pertama adalah seni bela diri tingkat roh tingkat rendah, tendangan delapan belas angin dan awan. Seorang wanita cantik berkata dengan suara lembut. Di tangannya, ada potongan batu giok. Delapan belas tendangan angin dan awan ini diperoleh dari reruntuhan kuno. Kekuatannya tiga kali lebih kuat daripada seni bela diri pangkat roh tingkat menengah biasa. Apalagi pencak silat berbeda dengan pencak silat lainnya. Jika dibeli oleh satu orang, akan bermanfaat bagi seluruh keluarga. Saya harap semua orang mempertimbangkannya dengan cermat. Si cantik berjubah ungu berhenti sejenak dan kemudian berkata, lelang akan dimulai sekarang. Harga awalnya adalah tiga ribu batu roh tingkat menengah. Setiap kenaikan harus tidak kurang dari seratus batu roh tingkat menengah. Mendengar suara kecantikan berjubah ungu, Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Ia masih ingat terakhir kali ia mengikuti pelelangan, barang yang dilelang hanya bernilai puluhan ribu batu roh tingkat rendah. Tapi sekarang, hanya dalam satu tahun, dia berpartisipasi dalam lelang yang membutuhkan batu roh tingkat menengah. Kita harus tahu bahwa batu roh tingkat menengah jauh lebih berharga daripada batu roh tingkat rendah. Lin Suan memiliki beberapa juta batu roh tingkat rendah, tapi dia hanya bisa menukarnya dengan 50 ribu batu roh tingkat menengah. Selain 30 ribu batu roh tingkat menengah yang sudah ia miliki, ia hanya memiliki 80 ribu batu roh tingkat menengah. Barang-barang yang dia lelang hanya bernilai 30 ribu batu roh tingkat menengah. Jumlah kekayaan ini mungkin tampak kecil, tapi itu jauh lebih banyak daripada beberapa prajurit alam roh harmonis. Setelah wanita cantik berjubah ungu selesai berbicara, seluruh rumah lelang menjadi hidup. Lagipula, seni bela diri tingkat roh tingkat bumi bukanlah kubis. Terlebih lagi, itu adalah sesuatu yang diperoleh dari reruntuhan kuno. Harganya dengan cepat melonjak menjadi 5 ribu batu roh tingkat menengah. 6 ribu batu roh tingkat menengah. Sebuah suara datang dari kamar sebelah linsuan. Linsuan sedikit terkejut. Dia sepertinya pernah mendengar suara ini sebelumnya. Saat berikutnya, dia teringat seseorang. 318. 6 ribu batu roh. Begitu suara ini keluar, langsung menimbulkan keributan di aula. Siapa ini? Tiba-tiba menaikkan tawaran sebanyak seribu batu roh kelas menengah. Perlu diketahui bahwa sebelumnya, harganya telah naik ratusan. 6 ribu batu roh kelas menengah, harga ini membuat takut banyak orang di aula. Mereka semua adalah seniman bela diri biasa dan tidak memiliki banyak batu roh. Meskipun seniman bela diri di ruangan lain memiliki banyak batu roh, mereka mungkin tidak tertarik pada seni bela diri tingkat roh tingkat rendah. Persis seperti ini, seluruh aula terdiam sesaat. Linsuan merasakan bahwa suara itu datang dari kamar di sebelahnya, dan dia merasa itu agak familiar. Segera, dia teringat seseorang. Murong. Murid klanmu yang mengepung Linsuan dan salah satu lengannya dipotong. Dengan hilangnya satu tangan, kekuatannya pasti melemah, jadi Murong berusaha sekuat tenaga untuk membeli seni bela diri kaki. Dan 18 tendangan angin dan awan ini adalah pilihan terbaik. Sambil menggelengkan kepalanya, Linsuan tidak berpartisipasi dalam penawaran, tetapi masalah ini mengingatkannya bahwa dia harus mengubah suaranya saat menawar, jika tidak, dia akan dikenali. Si cantik berjubah ungu bertanya sebanyak tiga kali, dan pada akhirnya tidak ada yang mengajukan penawaran balik, sehingga pemenangnya diputuskan menjadi pemilik kamar 26. 6.000 batu roh kelas menengah telah melampaui ekspektasi si cantik berjubah ungu, jadi dia memiliki senyuman lebar di wajahnya. Dalam lelang berikutnya, wanita cantik berjubah ungu berusaha lebih keras lagi, memuji setiap artefak ke surga. Selama waktu ini, dia juga menjual tiga item yang telah dikirimkan Linsuan dengan total 17.000 batu roh kelas menengah. Item berikutnya agak istimewa, dan bagi orang yang menggunakannya, itu mungkin sebuah harta karun. Tetapi bagi orang-orang yang tidak berguna, itu mungkin tidak ada gunanya. Si cantik berjubah ungu sedikit mengangkat sudut mulutnya, berhenti sejenak, dan melihat sekeliling dengan mata indahnya. Apa yang ajaib? Iya, Gu cantik sekali, jangan membuat kami tegang, cepat katakan. Para seniman bela diri di aula tidak sabar. Bahkan Linsuan agak penasaran. Melihat seniman bela diri di bawah ini tidak sabar, si cantik berjubah ungu tersenyum dan berkata, item berikutnya adalah artefak tingkat roh tingkat rendah, kompor spiritual fajar merah dari reruntuhan. Setelah mengatakan itu, wanita cantik berjubah ungu mengeluarkan tungku pil merah setinggi setengah meter dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di platform kristal. Artefak tingkat roh, semua orang berseru, bahkan para penggarap di kamar pribadi pun terkejut. Bisa dibayangkan betapa berharganya harta karun tingkat roh. Namun, mayoritas seniman bela diri hanya berseru kaget, namun tidak memiliki niat untuk membeli. Lagi pula, meskipun tungku pilnya bagus, tidak ada gunanya. Si cantik berjubah ungu berkata dengan suara yang jelas, dua bulan lagi, turnamen pilking akan dimulai. Jika seorang Grandmaster Alkimia bisa mendapatkan artefak tingkat roh sebagai pendukung, maka mereka pasti bisa bersinar di turnamen. Seru kerumunan, rumah lelang Gu Yue ini benar-benar tahu cara berbisnis, melelang tungku berkualitas tinggi pada malam kompetisi pilking. Para alkemis akan menjadi gila. Benar saja, di beberapa kamar pribadi besar di lantai tiga, banyak mata alkemis yang bersinar, seolah-olah mereka melihat seorang wanita cantik keluar dari kamar mandi. Lin Xuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia mengelus dagunya dan bertanya, Alkimia membutuhkan tungku. Faktanya, dia tidak bisa disalahkan atas ketidaktahuannya. Anggur roh yang dimurnikannya juga merupakan jenis pil cair, tetapi dia belum pernah menggunakan tungku pil. Tungku pil memiliki kombinasi prasasti yang mudah digunakan. Ini jauh lebih cepat daripada satu prasasti, sehingga banyak alkemis memilih untuk menggunakan tungku pil. Terus terang, ini adalah sejenis alat pendukung. Tuan Alkohol menjelaskan. Seorang Grandmaster Alkimia sejati dapat menggunakan langit dan bumi sebagai tungku untuk memurnikan pil. Jadi begitu, Lin Xuan mengerti. Itu seperti dia menggunakan teknik gerakan. Meskipun langkah pemberontak naganya sangat cepat, dengan dukungan jubah hitam, kecepatannya masih bisa ditingkatkan 30 persen, membuatnya semakin cepat. Si cantik berjubah ungu berdiri di panggung pelelangan dan perlahan berkata, tungku spiritual fajar merah dimulai dari 200 ribu batu roh kelas menengah. Setiap tawaran setidaknya harus 5 ribu lebih tinggi. 210 ribu. 220 ribu. 250 ribu. Pada awalnya, seluruh Aula dipenuhi dengan tawaran yang tak ada habisnya. Suara-suara itu membawa sedikit gemetar. Semua penawarnya adalah alkemis. Tungku pil seperti itu adalah harta yang tak ternilai harganya di mata mereka. Selanjutnya, Turnamen Raja Alkimia semakin dekat. Jika mereka bisa menggunakan artefak peringkat roh sebagai pendukung, itu pasti akan menggandakan kekuatan seorang alkemis. Lin Suan diam-diam terdiam ketika mendengar tawaran yang memenuhi langit. Seperti yang diharapkan dari artefak peringkat roh. Itu langsung naik menjadi 250 ribu, dan harganya masih naik. Fenomena ini secara langsung merangsang keinginannya untuk memperbaiki jubah hitam tersebut. Menurut Lord Alkohol, jubah hitamnya hanyalah produk setengah jadi. Itu adalah artefak dengan peringkat setengah roh. Setelah diperbaiki, kemungkinan besar itu akan menjadi artefak peringkat roh sejati. Jika itu masalahnya, Lin Suan akan menjadi kaya raya. Saat Lin Suan memikirkan jubah hitam, situasi di luar berubah lagi. 310 ribu. Suara dingin terdengar dari lantai tiga. Itu secara langsung menaikkan harga sebesar 60 ribu batu roh kelas menengah. Para prajurit di aula agak tercengang. Pelanggan mana yang berani menaikkan harga sebanyak begitu banyak batu roh sekaligus. Banyak orang melihat ke arah suara itu dan menyadari bahwa itu berasal dari private room 10. Kamar pribadi 10, bukankah itu nona kian-kian? Apakah balai pengobatan kaisar akan bergerak? Seru seseorang. Banyak alkemis yang menghela nafas dan menyerah ketika mereka mendengar bahwa balai kaisar pengobatan akan mengambil tindakan. Mereka pastinya tidak mampu bersaing dengan balai kaisar pengobatan, dan mereka juga tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Balai pengobatan kaisar adalah kekuatan alkimia super di Kekaisaran Gunung Surgawi. Ia memiliki hubungan dekat dengan banyak sekte bintang 3. Lin Suan juga akrab dengan suara pemilik kamar pribadi 10. Setelah sedikit mengingat, sosok gadis berpakaian merah muncul di benaknya. Gadis inilah yang ingin merebut monyet seputih salju di kapal hitam. Sepertinya reputasi balai pengobatan kaisar sangat besar. Ini benar-benar membuat takut banyak pesaing. Lin Suan agak terkejut. 330 ribu. 350 ribu. Namun, tidak semua alkemis merasa takut. Banyak dari mereka yang tidak memperlihatkan wajahnya kebalai pengobatan kaisar dan terus menaikkan harga. 410 ribu. Kamar pribadi 10 menaikkan harga sebanyak 60 ribu lagi tanpa ragu-ragu. Seluruh aula kembali sunyi. Banyak orang diam-diam menelan ludahnya. Itu berarti 60 ribu batu roh. Itu setara dengan kekayaan ahli alam roh harmonis biasa. Tapi itu diteriakkan seperti air minum. Sepertinya nonakian kian bertekad untuk mendapatkannya. Banyak orang diam-diam menebak. Tidak mengherankan kalau balai kaisar pengobatan akan menyerah begitu saja. Barang-barang seperti tungkupil dapat dibeli dan dibagikan kepada orang lain selama bertahun-tahun. 400 ribu batu roh kelas menengah sudah cukup untuk menghentikan banyak alkemis. Mereka tidak sekaya balai pengobatan kaisar. Tepat ketika semua orang mengira masalahnya sudah selesai, suara malas tiba-tiba terdengar dari kamar pribadi 13. 420 ribu. 319. 420 ribu. Suara ini mengandung sedikit ejekan, seolah diucapkan dengan santai. Kerumunan menjadi gempar, tatapan mereka semua beralih ke kamar 13 ketika mereka mencoba menebak siapa yang berani menantang balai pengobatan kaisar. Dengan sangat cepat, kerumunan itu memahami bahwa orang di kamar 13 tidak lain adalah Tuan Mudawu dari Aula Kaisar Ramuan. Aula Kaisar Pil. Benar saja, hanya dia yang bisa melawan balai kaisar pengobatan. Kerumunan orang mendapat pencerahan. Di kekaisaran Bukit Langit, hanya ada satu kekuatan yang bisa melawan balai kaisar pengobatan, yaitu balai kaisar ramuan. Tidak hanya itu, hubungan antara balai kaisar ramuan dan balai kaisar ramuan juga tidak harmonis. Oleh karena itu, sangat normal bagi balai kaisar ramuan untuk menurunkan harga. Di kamar 10, wajah Song Kian Kian tenggelam saat dia dengan dingin mendengus, 450 ribu. Wu Saoyu bersandar di kursi rotan dan cahaya tajam melintas di matanya, 460 ribu. 500 ribu. Song Kian Kian mengertakan gigi, dia harus mendapatkan kuali ini bagaimanapun caranya. 510 ribu. Wu Saoyu hanya menaikkan harganya sebesar 10 ribu setiap kali, namun ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa kuali tingkat roh ini sama pentingnya dengan Aula Kaisar Ramuan. Keduanya terus menaikkan harga, dan dengan sangat cepat, harganya mencapai 700 ribu. 1 juta. Tiba-tiba, suara agung terdengar dari kamar 3. Jantung penonton berdebar kencang, rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Bahkan kecantikan berjubah ungu di panggung lelang memiliki ekspresi keterkejutan di wajahnya. Harga ini sudah melebihi nilai harta karun tingkat roh tingkat rendah. Namun, dia pulih dengan sangat cepat. Di kamar 10, wajah Song Kian Kian berseri-seri ketika dia mendengar suara, Ayah, kapan kamu datang? Di sampingnya, kedua lelaki tua itu tertawa, dengan bantuan-tuan, kuali ini milik kita. Di kamar 13, Wu Saoyu menegakkan punggungnya saat jejak kekejaman muncul di matanya. Sial, ini balai pengobatan Kaisar lagi. Berapa banyak uang yang tersisa? Seorang lelaki tua berjubah abu-abu di belakangnya bertanya dengan suara rendah, Tuan muda, ini sudah melebihi anggaran kami. Bajingan, Wu Saoyu memecahkan cangkir teh di atas meja sambil berdiri dengan marah. Di luar, wanita cantik berjubah ungu mengonfirmasi kepemilikan kuali kelas roh sebanyak tiga kali. Kuali ini juga sempat menjadi barang termahal dalam pelelangan. Lin Suan juga menggelengkan kepalanya tanpa henti. Tampaknya para alkemis lebih kaya dari yang dia bayangkan. Kamu ingin batu roh? Mudah. Lord Alkohol mengerutkan bibirnya dan berkata, saya akan dengan santai menulis formula pil atau mengeluarkan satu set prasasti untuk menghancurkan kuali jelek ini. Tungku pil jelek. Lin Suan memutar matanya. Mungkin hanya Lord Alkohol yang berani mengatakan hal seperti itu. Hei hei, aku tidak terlalu miskin. Lin Suan tertawa. Lagi pula, itemu terlalu menakutkan. Dengan kekuatanku saat ini, aku khawatir aku akan diincar oleh banyak orang. Senang sekali kau mengetahuinya. Tuan Alkohol mendengus. Lelang berlanjut, dan barang-barang Lin Suan semuanya terjual dengan total lebih dari 33 ribu batu roh. Setelah dikurangi biaya penanganan, jumlahnya hanya sekitar 30 ribu batu roh. Kekayaannya saat ini adalah 130 ribu batu roh kelas menengah. Selain itu, dia masih memiliki beberapa artefak kelas mendalam bermutu tinggi yang belum dia jual. Benda berikutnya memiliki asal muasal yang misterius. Majikannya menyebutnya kerudung pembersih. Fungsi spesifiknya tidak diketahui. Setelah penilaian kami, kami dapat menentukan terlebih dahulu bahwa itu adalah sejenis bahan pemurnian. Fungsi tidak diketahui. Sebelumnya, para seniman bela diri di aula berbisik, jelas-jelas bingung. Rumah lelang guyue adil dan ketat. Semua barang yang mereka jual dinilai. Mengapa barang ini tidak diketahui? Seseorang bertanya. Si cantik berjubah ungu merasa sedikit malu, namun dia masih dengan tenang menjelaskan. Bukannya kami tidak ingin menjelaskannya, tapi para tetua rumah lelang guyue kami tidak dapat menilainya. Namun, material item ini spesial. Tidak bisa dipatahkan dengan pisau atau dibakar dengan api. Apalagi menurut majikan, jika ada yang bisa meminum pil kelas 4, dia bersedia menukarnya tanpa syarat. Pil kelas 4. Tanpa syarat. Para seniman bela diri di aula menjadi gempar. Banyak dari mereka yang mencibir, dia gila. Dia ingin pil kelas 4 untuk ditukar. Benar. Dia ingin menukar sesuatu yang bahkan tidak dia ketahui dengan pil kelas 4. Mereka tidak bisa disalahkan karena marah. Nilai pil kelas 4 jauh melampaui imajinasi mereka. Nilai pil kelas 4 bahkan lebih tinggi daripada artefak kelas roh tingkat rendah. Baiklah, mari kita mulai pelelangannya. Si cantik berjubah ungu mengeluarkan kerudung tembus pandang dan meletakkannya di atas platform kristal. Harga awalnya adalah 10 ribu batu roh kelas menengah. Setiap kenaikan harus setidaknya seribu. Semua orang saling memandang. Untuk sesaat, tidak ada yang mengajukan penawaran. Siaw Suansi, ini barang bagus. Lord Alkohol jarang bersemangat. Barang bagus. Mata Lin Suan berbinar. Jika Lord Alkohol mengatakan itu barang bagus, maka itu tidak salah. Apakah kamu tidak ingin memperbaiki jubahmu? Beli saja bahan ini. Aku jamin itu akan menjadi artefak kelas roh. Benarkah? Sungguh ajaib. Lin Suan senang, tapi dia tidak berani menunjukkan terlalu banyak kegembiraan. Banyak seniman bela diri di sini adalah rubah tua. Jika dia terlalu memperhatikannya, itu mungkin akan menarik perhatian orang lain. 11 ribu batu roh. Lin Suan mengajukan penawaran. Eh, ada yang benar-benar membelinya. 10 ribu batu roh kelas menengah lebih berharga daripada keterampilan bela diri kelas roh tingkat rendah. Tidak ada yang mengajukan penawaran. Mata wanita cantik berjubah umu itu berkedip-kedip seolah ingin mengatakan sesuatu. Saat ini, tawaran datang dari kamar pribadi 10. 12 ribu batu roh. Nona kian-kian mengajukan penawaran. Mungkinkah itu sesuatu yang bagus? Mata banyak orang berkedip saat mereka mengajukan penawaran. 15 ribu. 16 ribu. Lin Suan mengerutkan kening. Dia memperhatikan situasi dengan cermat dan tidak berbicara dengan santai. 20 ribu. Wu Saoyu berkata dengan santai dari kamar pribadi 13. Tuan muda, bisakah Anda mengetahui betapa luar biasanya barang ini? Tetua berjubah abu-abu itu bertanya. Tidak, tapi aku tidak akan membiarkan pengadilan Kaisar Pengobatan mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan mudah. Harganya terus naik, dan segera mencapai 50 ribu batu roh kelas menengah. Harga tersebut berasal dari private room 13, dan merupakan harga tertinggi sejauh ini. 50 ribu batu roh kelas menengah mengejutkan banyak seniman bela diri. Bahkan Song kian-kian tidak melanjutkan penawaran. Dia hanya berpikir kerudung tembus pandang itu terlihat bagus dan ingin membelinya untuk dijadikan pakaian. Namun, dia tidak bisa menerima harganya. Meskipun dia sombong, dia tidak bodoh. 50 ribu batu roh. Ada lagi, si cantik berjubah ungu bertanya sambil tersenyum. Dia sudah puas dengan harganya. Ekspresi Wu Saoyu sedikit meredah. Suasana hatinya sedang baik setelah Song kian-kian berhenti menawar. Setidaknya menurutnya, dia memenangkan babak ini. Mengenai apa yang dia beli, dia tidak peduli. Namun, saat dia hendak menikmati perasaan kemenangan, sebuah suara datang dari bawah. 60 ribu batu roh. Semua orang tercengang. Mereka tidak mengharapkan seseorang untuk menawar pada saat-saat terakhir. Ini merupakan tamparan di wajah Wu Saoyu. Kamar pribadi 25. Siapa orang ini? Dia tidak menghadap Tuan Muda Wu. Aku tidak tahu, tapi aku tahu dia akan mendapat masalah. Seseorang menyombongkan diri. Memang benar, Wu Saoyu sangat marah. Dia duduk tegak dan menunduk dengan tatapan sinis di matanya. Selain pengadilan kaisar pengobatan, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. 320. Tindakan Lin Suan tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajahnya, dan tamparan di wajah balai kaisar ramuan. Wu Saoyu tidak tahan. Tuan Muda, ini kamar 25. Kata lelaki tua berjubah abu-abu di belakangnya. Kamu berani bersaing denganku. Kamu mendekati kematian. Wu Saoyu mencibir, 80 ribu batu roh. 80 ribu. Seru kerumunan. Menaikan harga 20 ribu sekaligus, dia benar-benar tidak memperlakukan batu roh kelas menengah sebagai uang. Mendengar suara iri dari kerumunan, suasana hati Wu Saoyu membaik. Lin Suan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa orang yang menawar tidak menginginkan materi itu sama sekali, tetapi ingin menyelamatkan mukanya. Namun, materi ini sangat penting baginya, jadi dia tidak akan memberikan mukanya kepada siapapun. 100 ribu. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Kerumunan terdiam sejenak. Tidak ada yang mengira bahan tak dikenal ini akan dilelang seharga 100 ribu batu roh kelas menengah. 10. Tuan muda, ada lelang lagi di kota Kingyang dalam lima hari. Kita tidak bisa menyanyiakan batu roh sembarangan. Orang tua berjubah abu-abu itu mengingatkan. Wajah Wu Saoyu langsung menjadi gelap. Tubuhnya sedikit gemetar saat dia menatap kamar 25 di seberang lantai 2. Ola lelang berbentuk lingkaran dan memiliki total tiga lantai. Lin Suan berada di sisi timur lantai 2, sedangkan Wu Saoyu berada di sisi barat lantai 3. Keduanya saling berhadapan. Namun, pengamanan ruangan sangat baik. Bukan hanya mereka tidak bisa melihat ke dalam, tapi mereka juga tidak bisa menggunakan kekuatan jiwa mereka. Nomor 25, Aku akan mengingatmu. Nada suara Wu Saoyu suram, Setelah pelelangan, saya akan memberi tahu Anda apa itu penyesalan. Melihat Wu Saoyu tidak menawar lagi, kerumunan itu sedikit terkejut. Mereka merasa itu tidak cocok dengan gelarnya sebagai tuan kecil. 100 ribu batu roh, selamat kepada nomor 25 karena telah memenangkan kasa aliran pembersihan. Si cantik berjubah ungu tersenyum. Lin Suan merasa lega ketika mendengarnya, tapi dia masih sedikit tidak puas, Aku sebenarnya menghabiskan begitu banyak batu roh. Sialan. Penguasa alkohol sangat marah sehingga dia tertawa, Nak, kamu harusnya puas. Benda ini pasti bernilai lebih dari 1 juta batu roh. Kamu pasti mendapat banyak keuntungan dengan membelinya seharga 100 ribu. He he, Lin Suan tertawa datar dan mengusap dagunya, Mungkin aku bahkan tidak perlu mengeluarkan 1 batu roh pun. Bukankah dia menginginkan pil obat tingkat 4? Dia mungkin sangat membutuhkannya. Mungkin aku harus menemui majikan ini. Lin Suan tidak berpartisipasi dalam lelang berikut. Namun, ada pedang tingkat tinggi bermutu tinggi di belakangnya yang sangat tajam. Lin Suan tidak memiliki banyak batu roh, jadi dia hanya bisa menonton. 4 jam kemudian, pelelangan berakhir. Ketika kerumunan mulai bubar, Wu Saoyu memimpin lelaki tua berjubah abu-abu itu menuju kamar pribadi nomor 25. Aksinya ini menarik perhatian banyak orang. Banyak prajurit yang melirik ke samping. Beberapa orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Huh, melihat wajah marah Tuan Muda Wu, aku khawatir pemilik nomor 25 tidak akan beruntung. Sudah kubilang, tiran kecil itu tidak akan membiarkan ini begitu saja. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Cepat pergi. Lin Suan membuka pintu dan berjalan keluar. Dia harus pergi ke belakang panggung untuk menyelesaikan rekeningnya. Pada akhirnya, tidak lama kemudian, dia dihadang oleh seseorang. Bocah, kamu punya nyali. Kamu berani menaikkan harganya bersamaku. Tahukah kamu siapa aku? Wu Saoyu memasang ekspresi tidak ramah di wajahnya. Ketika dia melihat betapa muda dan lemahnya Lin Suan, dia tidak memiliki rasa was-was di hatinya. Prajurit lain yang lewat juga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang bersaing dengan Tuan Muda Wu akan menjadi begitu lembut dan lemah. Beri aku barang yang kamu beli dari pelelangan dan berikan aku seratus ribu batu roh sebagai kompensasinya. Jika kamu melakukannya, aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Wu Saoyu mengangkat dagunya. Jika tidak, aku punya banyak cara untuk mempermainkanmu sampai mati. Ini lelang. Penawar tertinggi menang. Kalau kamu mau mengamuk, kamu menemukan orang yang salah. Wajah Lin Suan merosot, dan nadanya tidak sopan sama sekali. Kamu, kamu sedang mendekati kematian. Wu Saoyu sangat marah. Tidak ada seorang pun yang berani membalasnya seperti ini. Keluarlah dari sini, aku akan membunuhmu hari ini. Setelah berbicara, dia meraih Lin Suan, ingin menyeretnya keluar. Hah! Lin Suan dengan dingin mendengus. Tubuhnya memancarkan cahaya keperakan, mirip kilat di malam yang gelap. Para prajurit di sekitarnya terkejut. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang berani melawan Tuan Muda Wu. Mungkinkah dia tidak peduli dengan balas dendam Balai Kaisar Ramuan? Kalian berdua, harap tenang. Siluet dengan cepat turun. Kamu tidak bisa bertarung di sini. Tolong tahan dirimu. Orang yang melakukan intervensi sebenarnya adalah si cantik berjubah ungu. Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi dengan aura prajurit alam roh harmonis. Cahaya keperakan di tubuh Lin Suan menyala dan dengan cepat menghilang. Dia menganggup dan berjalan menuju belakang panggung. Wajah Wu Saoyu sangat galak. Dia menatap Lin Suan dengan penuh kebencian. Aku tidak percaya kamu tidak akan keluar. Selama kamu keluar, itu akan menjadi saat kematianmu. Setelah berbicara, dia membawa tetua berjubah abu-abu itu bersamanya, ingin pergi. Si cantik berjubah ungu menghela nafas lega. Jika Wu Saoyu benar-benar menjadi gila dan menyerang, dia tidak akan mampu mengatasinya. Dia sebenarnya tidak menaruh perhatian pada Tuan Muda Wu. Apa latar belakangnya? Si cantik berjubah ungu mengungkapkan ekspresi penasaran. Tuan Muda, barang yang Anda inginkan ada di sini. Silakan ikuti saya. Si cantik berjubah ungu menyusul Lin Suan. Terima kasih banyak. Ekspresi Lin Suan tenang. Dia bertanya, bolehkah saya tahu di mana majikan yang mengirimkan benang aliran pembersih itu? Saya ingin bertemu dengannya. Oh, apakah Anda memiliki pil kelas 4? Si cantik berjubah ungu terkejut. Saya tidak punya pil apapun, tapi saya bisa mencoba metode lain. Lin Suan tersenyum. Jangan bilang kamu ingin merampoknya. Apakah aku terlihat seperti orang jahat? Lin Suan tersenyum pahit. Baiklah, aku akan mengaturnya untukmu. Si cantik berjubah ungu mempercepat langkahnya. Tidak lama kemudian, Lin Suan dibawa ke ruangan yang elegan. Di dalam, ada sosok kurus menunggu dengan kepala menunduk. Dia terus memutar jarinya, terlihat sangat gelisah. Kamu adalah pemilik benang aliran pembersihan. Lin Suan bertanya. Kamu punya pil kelas 4. Sosok itu mengangkat kepalanya. Eh, itu kamu. Keduanya tercengang pada saat bersamaan. Sosok kurus ini tidak lain adalah teman lama Lin Suan dari sekte langit hitam negara Yun, Yin King Yi. Gadis muda ini selalu terlihat lembut dan lemah. Sepertinya dia tidak berubah sama sekali. Kakak Lin, kenapa kamu ada di sini? Yin King Yi bertanya dengan lembut. Sebenarnya aku ingin menanyakan hal yang sama padamu. Lin Suan tersenyum. Apakah kamu benar-benar membutuhkan pil kelas 4? Ya, Yin King Yi menganggup dengan berat. Kakekku membutuhkannya. Bisakah kamu memberitahuku lebih banyak tentang hal itu? Lin Suan bertanya. Pergerakan kakek saya semakin sulit. Dia pernah meminta seseorang untuk memeriksanya. Orang itu mengatakan bahwa pil kelas 4 dapat menyembuhkan penyakit kakek saya. Saya tidak punya pil kelas 4. Bisakah Anda mengizinkan saya menemui kakek Anda? Mungkin saya punya cara, kata Lin Suan. Baiklah, Kakak Lin, ikutlah denganku. Yin King Yi memimpin. Wanita berjubah ungu menunggu di luar pintu. Lin Suan mengeluarkan 100 ribu batu roh. Setelah dikurangi biaya penanganan, berikan semuanya padanya. Tidak perlu, Kakak Lin, bisik Yin King Yi. Ambillah, kata Lin Suan. Saya tidak bisa mengambil barang-barang Anda secara gratis. Setelah itu, mereka berdua keluar. Saat mereka hendak mencapai pintu keluar, Lin Suan mengerutkan kening. Dia merasakan Wu Saoyu masih menunggu di luar. Orang ini sungguh gigih. Ekspresi Lin Suan menjadi dingin. Abaikan dia. Apakah kamu tidak mendapatkan benang aliran pembersihan? Aku akan mengajarimu cara menggunakannya. Tuan alkohol berkata sambil tersenyum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.